Intro Anggota Kepolisian Subnit Reserse Kriminal Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus pelaku spesialis pencurian dan pengelapan telepon genggam di Kembangan Jakarta Barat pada hari Rabu 16 September 2020 pelaku berjumlah dua orang dengan inisial MA dan RH yang ditangkap tidak jauh dari lokasi tempat tinggalnya tersangka merupakan residivis dan sebelumnya pernah ditangkap dalam kasus yang sama barang bukti yang telah berhasil diamankan berupa dua sepeda motor dan empat telepon genggam Kapolsek Kembangan Kompol Imam Irawan mengatakan pelaku menargetkan pada para pekerja bangunan yang dianggapnya pekerja itu merupakan sasaran yang dijadikan korban untuk diambil handphonenya tersangka menjalankan aksinya tersebut sejak tahun 2019 dan sudah berkali-kali hasil dari kejahatan tersebut dijual kembali oleh para tersangka kepada seorang yang berinisial BV dan sedang dilakukan pengejaran terhadap pelaku penadah telepon genggam tersebut Akibat perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 362 dan 363 serta 372 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara Melakukan aksinya dengan modus ada yang mencuri langsung yang laporan polisi terakhir dia berkura-kura menggunakan sepeda motor kemudian mampir di depan lokasi proyek disitu berkura istirahat sehabis kecelakaan kemudian pada saat korbannya lengah para pekerja tukang itu sedang beristirahat langsung rakyat menjalankan aksinya mengambil handphonenya milik para pekerja proyek Dari Jakarta, Luluwita dan Fitri, Tribrata TV Salam, Tribrata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih